800 tahun yang lalu, Kaulder dan teman-temannya bekerja sebagai pemburu penyihir, mencari penyihir yang telah mengutuk kota mereka dengan wabah hitam, yang telah menewaskan puluhan keluarga. Ketika mereka berhasil mencapai pusat hutan, mereka menemukan ratu penyihir berada di balik semua ini dan dia membunuh prajurit pertama dengan memanggil segerombolan serangga dari mulutnya. Kemudian dia memunculkan beberapa mayat hidup untuk menyerang mereka, dan Kaulder segera membakar pedannya untuk melawan pasukan mayat hidup itu. Pertempuran sengit pun terjadi. Saat teman-temannya mempertahankan diri dari makhluk-makhluk jahat itu, Kaulder mengejar sang ratu, lalu menemukan sebuah mainan di tanah yang mengingatkannya pada keluarganya yang telah meninggal. Kaulder menyadari bahwa ini tidak nyata, dan ketika dia tersadar dari ilusi, dia mulai bertarung melawan ratu penyihir secara langsung. Sang ratu mendorongnya melalui lubang di pohon dan menjebaknya dengan akar-akarnya, tapi Kaulder menyalakan pedang lagi dan menyalakan api yang sangat besar. Kemudian dia menikam sang ratu untuk membunuhnya, namun saat dia mati, ratu mengutuk Kaulder dengan keabadian sehingga dia akan selamanya hidup dalam kesetian yang menyedihkan. Beralih ke zaman modern, Kaulder masih hidup dan masih bekerja sebagai pemburu penyihir. Saat ini dia sedang berada di dalam pesawat dan ketika dia bernapas di dekat jendela, dia melihat sebuah simbol yang menunjukkan adanya sihir. Dengan menggunakan peniti pada segelas air sebagai kompas, Kaulder menemukan penyihir tersebut dan menyingkirkan orang yang duduk di kursi sebelahnya dengan menumpahkan air di pangkuannya. Ternyata penyihir ini bepergian dengan membawa beberapa jimat kuno di dalam tasnya, dan itu menyebabkan badai yang akan membuat pesawat segera jatuh. Pesawat tiba-tiba mulai berguncang, dan Kaulder segera merebut jimat tersebut dan menonaktifkannya, yang membuat badai tersebut langsung hilang. Beberapa waktu kemudian, Kaulder mengunjungi sahabatnya, Dolan ke-36, yang bekerja untuk organisasi Sunda Empire seperti dirinya. Terungkap bahwa penyihir masih ada, dan diizinkan untuk hidup berdampingan dengan manusia, selama mereka tidak menggunakan sihir untuk menyakiti manusia, dan Kaulder hanya turun tangan jika diperlukan untuk menjaga perdamaian. Dolan akan segera pensiun setelah 50 tahun mengabdi, jadi Kaulder menghadiahkan sebuah pena antik untuk memperingati peristiwa tersebut. Dia juga mengetahui bahwa teman-temannya telah memilih Dolan ke-37, seorang pemuda yang bersumpah untuk mendampingi Kaulder. Setelah itu, Dolan ke-36 naik taksi untuk pulang ke rumah. Namun saat itu, ada orang yang misterius mengawasinya dari jauh. Keesokan harinya, Kaulder menerima telepon, yang memberitahukan bahwa Dolan ke-36 meninggal dalam tidurnya. Terpukul dengan berita tersebut, Kaulder pergi untuk menyaksikan upacara, di mana pemuda itu secara resmi dinyatakan sebagai Dolan ke-37, ditandai dengan tato luka bakar di lengannya. Kemudian mereka berdua pergi ke apartemen Dolan, dengan tujuan untuk menyelidiki kematiannya. Kaulder menggunakan trik yang biasa digunakan untuk memeriksa elemen sihir, seperti nafas di jendela dan menghidupkan korek api. Namun dia tidak menemukan ada tanda-tanda penggunaan sihir. Akan tetapi, saat dia akan pergi, dia menemukan tiga serangga mati dan merasa curiga. Dia menggunakan bubuk khusus di lantai dan memperlihatkan sebuah pentagram, yang tiba-tiba meledak dan membuat lambang sihir muncul di dinding. Hal ini menegaskan bahwa seluruh ruangan telah dikutuk dengan ilmu hitam yang langka, dan menyadari jika temannya telah dibunuh. Ketika melihat lebih jauh, Kaulder menemukan pulpenya hilang. Dia juga menemukan sebuah buku dengan sidik jari berdarah dan mulai mencurigai Dolan yang baru, tetapi pria itu menunjukkan tangannya yang terbakar untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ketika dia masih kecil, beberapa penyihir membakar rumahnya, dan Kaulder lah yang menyelamatkannya. Setelah itu, keduanya pergi ke toko roti lokal dan memaksa masuk ke dapur, di mana orang-orang memasak dengan bahan-bahan yang menyeramkan. Seorang penyihir kuat bernama Max ada di sana, menjual jeroan ilegal dan mencoba melarikan diri dengan menjadi sekumpulan kupu-kupu. Tetapi Kaulder menghalangi jalannya dengan menangkap kupu-kupu itu di dalam toples. Max mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pengguna ilmu hitam, tetapi setelah Kaulder bersikeras dengan nada mengancam, Max menjelaskan bahwa dia telah menjual ramuan terlarang kepada orang asing. Max buta sehingga dia tidak bisa menggambarkan orang itu, tapi dia mencium aroma arsenik dan apel busuk di tubuhnya. Hal ini membuat Kaulder berpikir bahwa pembunuhnya berada di sekitar rumah Dolan 36 dan bersembunyi di pohon apel, jadi dia mengirim Dolan pulang demi keselamatannya dan pergi menyelidiki sendirian. Sementara itu, seorang anak kecil terkejut saat menemukan permen beruang di jalanan. Ia mengikutinya hingga menemukan pohon permen yang indah di dekat rumah yang terang, di mana belial saat itu sedang mengawasinya. Ketika anak itu mengambil permen karet, Kaulder menghentikannya dan mengungkapkan bahwa permen karet itu sebenarnya adalah apel busuk. Rumah itu menjadi tua dan jelek, dan ketika Kaulder masuk untuk menyelidikinya, dia menemukan seorang gadis muda yang ketakutan. Kaulder mendekatinya dan menemukan bahwa gadis itu adalah penyihir yang menyamar bernama Elik. Penyihir itu mencoba menyerang Kaulder dan menusuk tangannya sebelum melarikan diri. Luka Kaulder dengan cepat menutup, dan ia segera mengejar Elik, melemparkan pisau untuk menancapkannya di dinding. Setelah menemukan pena hadiah dari Dolan, Kaulder menjatuhkan Elik dan membawanya ke Dewan Penyihir. Sesampainya di sana, Dolan ke-37 mengambil kesempatan untuk meninju Elik, yaitu untuk membalas dendam. Pemimpin Dewan, Gleiser, menggunakan pembacaan kartu untuk membuktikan bahwa Elik telah bersalah. Dia mengabaikan Kaulder ketika dia mengatakan bahwa Elik tidak mungkin bekerja sendirian, mengingat dia telah menggunakan mantra kuat yang sangat rumit. Gleiser memanggil makhluk menakutkan yang dikenal sebagai Lord Sunda Empire, dan mengumpankan Elik kepadanya tanpa ragu-ragu. Kemudian Kaulder melihat seekor serangga mati di pakaian Gleiser, yang memberinya sebuah ide. Dia memeriksa tubuh Dolan ke-36 dan menggunakan lilin berukir untuk membuktikan adanya sihir. Kemudian dia memeriksa leher Dolan, dan menemukan serangga lain yang membuktikan bahwa dia belum mati, dia sebenarnya telah dikutuk oleh sihir hitam kuno. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan tersebut adalah dengan membunuh penyihir yang mengeluarkannya. Karena Elik sudah mati, ini membuktikan bahwa dia bekerja untuk seseorang. Kaulder juga melihat ada luka di jari Dolan dan memeriksa kembali buku tersebut. Ia kemudian menemukan beberapa sidik jari berdarah, yang sengaja ditinggalkan untuk membentuk sebuah pesan, ingatlah kematianmu. Karena Kaulder tidak ingat kehidupan awalnya, dia pergi ke bar penyihir untuk meminta bantuan. Kehadirannya membuat semua penyihir takut kecuali pemiliknya, Chloe, yang meminta Kaulder untuk membaca mantra ingatan. Sebenarnya Chloe ragu-ragu untuk membantu pemburu penyihir, karena Kaulder telah memburu kaumnya. Akan tetapi, dia memutuskan mau membantu ketika Kaulder menjelaskan bahwa itu demi temanya yang berharga. Dia kemudian menaruh ramuan ingatan di dalam buah ceri, dan saat Kaulder memakannya, dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di hutan terkutuk, melihat mayatnya yang hangus berlutut di tanah. Namun, ketika dia akan melihat lebih banyak lagi, Belial muncul dan menariknya keluar dari kutukan tersebut. Dan saat ia sadar, Kaulder tiba-tiba menemukan dirinya di rantai ke lantai. Dengan mematahkan jari-jarinya, ia berhasil melepaskan tangannya dari borgol dan membebaskan diri sebelum mengejar Belial, memicu perkelahian. Sayangnya Kaulder masih berada di bawah pengaruh mantra dan terus melihat halusinasi, sehingga dia tidak bisa bertarung dengan baik. Belial menggunakan kesempatan ini untuk membakar bar, meninggalkan Chloe untuk menyadarkan Kaulder dari kesurupannya. Kaulder mengira Chloe adalah ratu dan mencoba membunuhnya, namun Chloe meniupkan bedak ke wajah Kaulder dan menyadarkannya tepat pada waktunya. Kaulder mencoba menangkap Belial lagi, tapi Belial membuka lubang akar di lantai dan menghilang. Chloe mencoba memadamkan api untuk menyelamatkan barnya, namun sayangnya ia tidak berhasil. Ia meratapi hancurnya barnya, karena hanya itu yang dia miliki. Karena sangat marah, dia mengatakan bahwa Kaulder adalah monster seperti yang dikatakan semua orang. Malam harinya, Chloe mendengar suara aneh di apartemennya dan tiba-tiba semua lampu meledak, membuat akar-akar membuka lubang di lantai dan menyeretnya ke neraka. Chloe mencoba meronta-ronta melepaskan diri dari cengkeraman mereka, dan menyadari bahwa tangan Kaulder menolongnya. Namun pada saat dia terbangun, ia mendapati dirinya berada di katedral. Saat itu, Kaulder dan Dolan ke-37 sedang meneliti Belial. Kaulder meminta bantuan Chloe lagi, meyakinkannya untuk berkolaborasi untuk membalas dendam atas barnya. Chloe menerimanya, namun dengan barnya yang telah hilang, ia membutuhkan bahan-bahan untuk ramuannya, sehingga ia membawa Kaulder ke rumah seorang teman penyihirnya. Ketika mereka tiba di sana, Chloe sangat terpukul saat mengetahui bahwa temannya telah dibunuh dan semua tanaman penting telah dicuri. Pada saat itu, ia menerima telepon dari ponsel temannya. Namun ternyata, itu adalah Belial dengan pesan yang mengancam dan akan mengirim lebih banyak serangan. Karena mereka tidak memiliki pilihan lain, Kaulder pergi menemui penyihir berbahaya dan ikwe, yang bersedia meminjamkan tanaman tersebut. Namun ketika Chloe sibuk memeriksa tanaman tersebut, Kaulder tiba-tiba mulai melihat ilusi tentang keluarganya. Ternyata, Danikwe adalah seorang pengkhianat. Saat para pegawainya menangkap Chloe, Kaulder sedang terjebak dalam mantra ingatan. Dia senang melihat keluarganya lagi, namun kebahagiaannya terganggu oleh Chloe, yang terus berbicara dan mendorong hingga dia terbangun. Kembali ke dunia nyata, Kaulder mendapati dirinya diseret oleh anak buah Danikwe. Dia segera melumpuhkan mereka semua dan menyelamatkan Chloe, membebaskannya sebelum menginterogasi Danikwe. Penyihir itu bersumpah bahwa dia tidak tahu niat belial, dia hanya memberinya tanaman yang dia butuhkan. Kaulder memutuskan untuk pergi tanpa menghukumnya, tetapi Chloe membalas dendam dengan mencuri permata ajaib Danikwe dan menghancurkannya, yang mengungkapkan wajah asli Danikwe yang mengerikan. Setelah itu, Kaulder mengobrol dengan Chloe dan menegaskan bahwa dia adalah seorang pejalan mimpi, yang berarti dia tidak perlu ramuan untuk masuk ke dalam pikiran seseorang. Chloe mengaku takut dengan kemampuannya karena saat dia menggunakannya pada kakaknya, kakaknya meninggal, jadi Kaulder membawanya ke tempat suci yang menunjukkan sejarah penyihir. Setelah mengajarkannya tentang warisannya, dia mengingatkannya bahwa dia tidak bisa mati dan membimbingnya melalui proses melihat pikirannya. Keduanya mengunjungi kembali malam kutukan dan menemukan tubuh Kaulder yang hangus, yang merang-raung ketika teman-temannya mendekat. Ketika Dolan pertama mencoba menghancurkan jantung sang ratu, Kaulder mulai berteriak kesakitan, yang berarti mereka tidak dapat membunuh ratu tanpa membunuh Kaulder juga. Jantung tersebut disembunyikan, dan Chloe menyadari bahwa belial membunuh Dolan ke-36 karena dia tahu, di mana letak jantung tersebut dan akan menggunakannya untuk membawa ratu kembali. Sementara itu, belial menculik Max dan membawanya ke hutan tua, di mana ia meletakkannya di sebuah pohon untuk mengorbankannya kepada ratu penyihir, dengan menggunakan jantung tersebut. Kembali ke Kaulder, dia pergi ke katedral dan berteriak kepada Dolan ke-37, karena tidak ada seorang pun dalam organisasi yang mengatakan kepadanya bahwa mereka menyembunyikan hati. Pemuda itu menjawab, bahwa Dolan ke-36 sebenarnya telah mempertimbangkan untuk menghancurkan jantung tersebut, agar bisa memberikan kebebasan bagi Kaulder. Dia juga memberi Kaulder lokasi truk belial, yang dapat dilacak. Beberapa saat kemudian, Kaulder tiba di hutan dan menemukan Max telah dirasuki oleh ratu penyihir. Chloe tiba-tiba muncul di belakangnya, namun ketika Kaulder teralihkan perhatiannya, belial melepaskan ilusi dan menyerang Kaulder dengan sihir api yang diikuti dengan beberapa tembakan. Namun Kaulder dengan cepat dan tepat melemparkan pisau untuk membunuhnya. Sang Ratu menggunakan pengalihan perhatian ini untuk menusuk Kaulder dengan akar dan mengambil keabadiannya, menjelaskan bahwa ia tidak menghadiahkannya pada Kaulder. Ia hanya menyimpannya dengan aman, hingga ia bisa mendapatkan kembali tubuhnya. Max kehilangan wujudnya dan berubah menjadi ratu, yang menyerang Kaulder dengan segerombolan sihir. Namun ketika Kaulder membalas dengan sebuah tembakan, dia menghilang ke dalam pohon. Kaulder bergegas kembali ke kota dan menemukan Dolan ke-36 telah bangkit kembali. Namun Kaulder tidak terlalu senang, dia tahu bahwa ratu akan memberikan kutukan wabah hitam dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dolan mengingatkan Kaulder bahwa ia pernah membunuh ratu dan mendorongnya untuk mencoba lagi. Bertekad untuk membuktikan diri kepada temannya, Kaulder mengambil pedang legendaris ditambah sejumlah jimat untuk mempersenjatai dirinya. Kemudian dia pergi bersama Chloe dan Dolan ke-37 untuk mengunjungi ruang dewan, tempat di mana pohon wabah dijauhkan dari tangan-tangan jahat. Gleiser ditemukan tewas, mengonfirmasi bahwa sang ratu ada di sini untuk melepaskan wabah. Mereka mengikuti koridor rahasia ke dalam gua tempat dewan menahan para penyihir yang ditangkap dan Kaulder membobol tembok untuk melepaskan tubuh Elik yang mengucapkan mantra wabah. Sementara Chloe memasuki pikiran Elik, sentinel muncul. Ia dibalas dengan tembakan dari Kaulder dan Dolan, namun peluru tidak mempan. Kaulder terdorong menjauh, tetapi dia dengan cepat pulih dan melompat ke atas sentinel untuk menikamnya dengan pedang dan menembak tepat ke titik lemahnya, membuatnya meledak. Sementara itu, Chloe muncul dalam pikiran Elik dan mencoba menikamnya, tetapi Elik melompat ke arahnya dan mendorongnya untuk membunuhnya. Setelah beberapa kali bergumul, Chloe berhasil mendorong dan melempar Elik ke dalam lubang akar, yang seketika menghentikan pengucapan mantra wabah. Sementara Chloe kembali ke dunia nyata, Kaulder mengejar Sang Ratu, yang menciptakan ilusi dunia pasca apokaliptik untuk melawan Kaulder di sana. Karena Kaulder adalah manusia biasa, setiap pukulan meninggalkan bekas luka. Setelah bertukar beberapa pukulan, Kaulder berhasil menusuk Sang Ratu, tapi ini hanya menghilangkan ilusi. Kembali ke dunia nyata, Kaulder menggunakan jimat untuk membakar pedangnya dan menjatuhkan ratu lagi, tapi ketika dia akan mendaratkan pukulan terakhir, dia terganggu oleh Dolan ke-37, yang muncul sambil menodong Chloe dengan pistol. Ternyata dia juga seorang penyihir, tetapi dia tidak mampu menggunakan sihir, dan penyihir yang dibunuh Kaulder saat dia masih kecil adalah orang tuanya. Dolan menembak Kaulder dan menyerahkan Chloe kepada Ratu Penyihir, yang segera menggunakan kesempatan ini untuk memulai mantra lagi, dan akhirnya melepaskan wabah ke seluruh kota. Saat itu, Dolan berharap dia akan diberikan sihir sebagai hadiah. Tetapi Ratu menganggap orang yang tidak memiliki sihir tidak berguna, dan membunuh Dolan dengan kejam menggunakan sihirnya. Sementara itu, Kaulder yang pingsan mulai bermimpi tentang keluarganya lagi, yang mendukungnya dan memotivasinya untuk mencoba lagi. Kaulder segera terbangun, dan menggunakan sebuah jimat di pedang untuk mengaktifkan efek petir yang kuat. Dia kemudian melemparkannya ke arah Ratu, yang secara efektif melenyapkan Sang Ratu dan mendapatkan kembali keabadiannya. Saat lukanya sembuh, wabah menghilang dari kota. Tubuh Sang Ratu hancur menjadi abu, namun jantungnya masih berdetak. Kaulder ingin menikamnya, tidak peduli dengan masa depannya sendiri. Tetapi Chloe menghentikannya, dengan menjelaskan bahwa dunia masih membutuhkannya untuk terus memerangi penyihir jahat. Dia juga berjanji akan menjaga jantung itu, dan tidak akan membiarkannya sendirian lagi. Beberapa waktu kemudian, Kaulder memberitahu Dolan ke-36, bahwa dia tidak akan bekerja untuk organisasi itu lagi. Lalu pergi bersama Chloe untuk menemukan petualangan mereka selanjutnya. Terima kasih telah menonton!